Apakah buka puasa tanpa udhur bisa diganti puasanya? Ini khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Sebenarnya Allah mengatakan buka puasa tanpa udhur, ninggalkan sholat tanpa udhur, maka tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Karena tidak ada gunanya. Yang disuruh digantikan itu, kodoh itu kalau punya udhur. Seperti sholat, kata Nabi SAW. Barang siapa yang ketiduran atau lupa untuk sholat, maka hendaknya dia kodoh, kalau dia ingat. Maka masalah kodoh itu berkaitan dengan orang yang punya udhur. Sama, Allah juga mengatakan Barang siapa yang sakit atau bersafar, kemudian dia berbuka, ada udhur, maka dia ganti di hari-hari yang lain. Tidak ada dalil Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang sengaja berbuka puasa pada hari yang lain. Barang siapa sengaja meninggalkan sholat dikodoh pada hari yang lain. Ini tidak dalilnya. Maka sebagian ulama ini pendapat dipilih oleh Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kalau tidak salah juga Imam Syaukani. Kalau tidak salah juga Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Dan ini pendapat Zuhiriya. Bahwasanya orang kalau berbuka puasa dengan sengaja, atau meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak ada kodoh baginya. Cukup dia harus beristighfar. Tapi jumur ulama empat madhab, madhab Syafi, madhab Maliki, madhab Hanbali, madhab Hanafi, mengatakan buka puasa dengan sengaja, atau meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udhur, tetap harus dikodoh. Tetap harus dikodoh. Ini pendapat empat madhab. Saya katakan lebih hati-hati dikodoh saja. Kalau seandainya toh, mungkin tidak jadi puasa kodoh, mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai puasa sunnah. Saya katakan lebih baik apa dikodoh. Lebih hati-hati.